Ya, beralih ke informasi lainnya pemeriksa, kasus penganyian oleh Mario Dandi yang melibatkan kekasihnya Agi terus bergulir. Permohonan banding Agi ditolak oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta. Tedakwa Agi tetap difonis 3,5 tahun penjara. PT atau pengadilan tinggi DKI Jakarta memutuskan memperkuat fonis pengadilan negeri PN Jakarta Selatan dalam sidang banding tedakwa anak. Dengan inisial Agi dalam kasus penganyian terhadap anak D. Tedakwa Agi tetap dihukum selama 3,5 tahun penjara. Putusan perkara dibacakan oleh Hakim Tunggal Budi Hapsari dalam sidang terbuka untuk umum pada kamis siang. Ya, Tedakwa Agi tetap menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Agi berhak mengajukan kasasi atau putusan banding tersebut. Bahwa menanggapi memori banding tersebut ditinjau dari perbuatan anak dihubungkan dengan pidana penjara yang dicatukan kepada anak selama 3 tahun dan 6 bulan. Menurut pengadilan tinggi, bahwa putusan pengadilan negeri tersebut telah memenuhi rasa keadilan baik ditinjau dari segi edukatif, repentif, korektif, mampu. Terima kasih telah menonton!